Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Orthos 8 Hyperglide 2.0 SA. Terima kasih banyak untuk Orthos yang udah nyirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawa ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar nih ya lari. Kali ini kita kedatangan Orthos 8 Hyperglide 2.0 SA, stands for Special Edition. Kalau saya kecenderungannya nggak terlalu suka ngebahas sepatu edisi-edisi tertentu, karena yang pengennya saya bahas ya, original version-nya, kayak yang pernah saya bahas juga di sebelumnya, di video sebelumnya, Hyperglide 2.0 udah pernah saya bahas ya, sepatu ini. Jadi ini Special Edition-nya, karena biasanya ya cuman beda colorway-nya, atau beda sedikit lah ya, nggak ada pengaruh yang berarti, atau biasanya malah yang original version-nya itu versi terbaiknya, gitu biasanya sih. Cuman kali ini setelah lihat fisiknya, dan saya cobain, memang bener-bener sepatu yang rasanya berbeda banget loh, meskipun ini karena Hyperglide, jadi memang peruntukannya atau line-up-nya sebagai daily trainer. Jadi apa aja sih yang membedakan kedua sepatu ini atau Special Edition ini, apakah bener-bener sespesial itu sesuai dengan namanya? Langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 230-an gram. Jelas itu lebih ringan dibandingkan dengan pendahulunya atau versi aslinya, gitu ya, 2.0 yang aslinya, itu ada di 250-an ya, jadi 20-an gram lebih ringan, gitu. Itu pertanda yang sangat bagus, dan kalau 235 gram itu berarti termasuk spatula yang ringan. Apalagi ini kategori daily trainer. Daily trainer di atas 250-300 aja udah normal banget. Kalau di bawah 250 itu termasuk ringan ya, kalau untuk daily trainer. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh yang mana kalau kita pegang tuh lembut banget meshnya, kemudian ada lubang-lubangnya dikit, kalau teman-teman bisa lihat secara detail tuh ada lubang-lubangnya, yang mana untuk sirkulasinya biar lebih baik, biar beri tebel. Dan kalau kaki saya masuk pertama kali, sepatu ini memang ya nyaman banget. Dipeluk dengan sangat baik, meskipun lebih lebar dari kebiasaan sepatu lari saya ya. Kalau Ortus tuh memang banyak yang sepatunya tuh lebih lebar daripada biasanya. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar, bakal terakomodir banget gitu. Kalau memang yang suka lebih kenero mungkin harus downsize kali ya. Tapi karena tidak ada size setengah, jadinya ya mungkin akan potensi kesempitan. Tapi kelebarannya nggak yang sampai bikin nggak nyaman lari juga. Sebenarnya masih aman banget buat lari. Jadi untuk uppernya memeluk dengan baik dan bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Bedanya dengan yang pertama itu dia pakai jacquard mesh. Jadi meshnya sama bahannya, cuman ada polanya gitu. Jadi kayak bolong-bolong. Dan kalau menurut saya sih saya lebih seneng yang original versionnya ya. Kalau original versionnya tuh jacquardnya kayak lebih brittable aja menurut saya. Tapi kalau secara lembut bahannya memang lebih lembut yang sepatu SE ini. Lanjut ke lasing sistemnya. Lasing sistemnya ini gila sih Ortus. Kalau kalian tahu tali sepatu yang bentuknya seperti ini, ini ada beberapa sepatu yang saya tahu yang tali sepatunya seperti ini, yaitu Vaporfly dari Nike, Alpha Fly dari Nike, kemudian ada Metaspeed Series dari Asics gitu ya. Dan ini mantep banget untuk Ortus. Bisa dibilang belajar dari yang sudah berhasil gitu ya. Dan menurut saya ini bekerja dengan sangat baik. Kalau teman-teman perhatikan ini ada gerigi-geriginya itu bikin lasing sistemnya bekerja dengan sangat-sangat baik. Well done sih. Gila sih Ortus bisa mengadopsi teknologi yang benar-benar terkini ya. Jadi dia itu nguncinya lebih bagus dan potensi lepasnya sangat minim gitu ya. Dan itu nggak sekedar di atasnya sini, tapi di bawahnya sini akhirnya lebih pas sizing upper sepatu tersebut. Dan patent bisa dibilang seperti itu, nggak banyak pergerakan di tali sepatunya. Mantep sih, sudah ada runner's note-nya, kemudian hole-hole-nya juga simple, dan bekerja dengan sangat baik sekali untuk lasing sistem di sepatu ini. Tapi selain dapet ini juga di paket pembeliannya, ada tali sepatu yang sama kayak Hyperglade yang original ya, yang bentuknya bulet-bulet gini. Sama, jadi selera aja sih mau pakai yang mana. Kalau saya jelas pakai yang ini lah ya. Ini tali sepatu spesial banget loh. Bahkan ya bisa dibilang pertama itu Nike, kemudian Asics juga pakai tali sepatu yang desainnya mirip seperti ini. Dan ini Ortus juga mengadopsi. Kita lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Untuk tangnya ada paddingnya tipis-tipis. Nggak banyak sih menurut saya ini paddingnya kayak cuma sekedar bikin nyaman aja dan bekerja dengan baik. Ada dibantu... Di sini ada tiga beltnya ya, yang mana menjadikan untuk tangnya atau lidahnya sendiri nggak banyak pergerakan di kunci dengan... Eh, sorry, dengan lasing sistemnya biar nggak banyak pergerakan. Biar stay di tempatnya, bekerja dengan baik di pemakaian pertama sih. Nyaman pada saat saya kencangkan gitu juga. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Kemudian kita lanjut ke collernya. Untuk collernya sendiri dia ada paddingnya. Paddingnya cukup, nggak banyak dan nggak sedikit. Menurut saya pas banget untuk daily trainer. Kita butuh nyaman untuk daily trainer karena kita pakai berbagai macam latihan. Atau bahkan sepatu paling banyak kilometernya adalah sepatu daily trainer ini ya. Jadi kenyamanannya tetap harus cuman jangan kebanyakan karena ya berlebihan kalau menurut saya. Harus yang tepat untuk kategori daily trainer. Nggak kebanyakan dan nggak terlalu sedikit. Bekerja dengan baik di pemakaian pertama dan dia fleksibel kalau di mata kaki saya nggak ada permasalahan sama sekali. Jadi pas banget untuk collernya. Lanjut ke bagian heel counternya. Nah untuk heel counternya dia cukup fleksibel sih. Menurut saya nggak yang kaku banget. Kemudian ada strukturnya di dalam memberikan gigitan kepada tumit kita biar nggak gampang keangkat. Bekerja dengan baik. Nggak ada masalah sih saya. Untuk heel counter sepatu ini kaki saya tidak keangkat-angkat. Karena kalau keangkat bakal nggak enak banget. Lanjut ke insolnya. Untuk insolnya sendiri dia ada sedikit berbeda ya. Ini ada tulisan project. Saya juga kurang paham. Tapi sebenarnya kalau secara desain dengan yang original versinya ini sama. Cuma tulisannya aja yang beda. Saya nggak bisa ngomong apa project ini maksudnya. Yang jelas mungkin project SE-nya ini. Atau kalau secara performasi sama dengan yang original versinya. Sama-sama bagus. Tidak ada masalah sih. Dan memberikan kenyamanan yang cukup menurut saya di bagian insolnya. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini desainnya sama persis dengan Hyperglide original versinya ya. Tapi jangan tertipu bahwa ini bahannya berbeda banget. Kalau kita tahu bahwa Ortus itu punya 2 foam andalan. Yang pertama adalah Cumulus Foam yang banyak dipakai. Seperti di sepatu ini. Dan juga Stratus Foam. Stratus Foam itu setahu saya dipakai di sepatu-sepatu yang high level-nya dari Ortus. Kayak di Hypersonic 1.2. Kemudian di Hypersonic seri pertama juga ada pakai Stratus Foam juga gitu ya. Dan perbedaannya apa sih? Padahal desainnya kan sama gitu ya. Emang beda rasanya. Beda jauh banget. Karena setelah saya ukur manual sepatu ini dengan durometer ada di angka 27. Itu di bawah 30. Jadi termasuk soft untuk kategori daily trainer ya. Walaupun nggak yang kelewat soft banget. Karena kalau di yang original version ada di angka 30-an lebih. Jadi sebenarnya standar aja untuk daily trainer kalau 30-an itu masih enak dan kerasa nyamannya dan untuk speed juga bisa. Tapi di sepatu ini itu di bawah 30. Jadi termasuk empuk. Jadi kalau penyuka empuk ini bakal enak banget. Tapi jangan khawatir bakal terlalu soft atau kalau saya pribadi nggak terlalu suka yang terlalu empuk tapi nggak responsif. Tapi 100 foam yang ada di sepatu ini itu responsif. Jadi walaupun empuk tapi tetap responsif. Jadi memberikan pantulan atau apa ya seperti energy return yang menurut saya sangat mumpuni ya. Kalau sepatu ini dipakai daily trainer dan juga speed daily trainer itu bakal mampu banget. Jadi jangan khawatir bakal terasa lambat walaupun sepatu ini empuk. Jadi nyamannya dapet tapi kencangnya juga dapet. Jadi spesial banget ya. Ini luar biasa loh. Karena 100 foam biasanya nggak dipakai di sepatu-sepatu daily trainer mereka. Dan ini dipakai di Hyperglide 2.0 SE. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya kalau dengan yang original versinya tetap sama tidak ada perubahan dan sudah bekerja dengan baik sih menurut saya. Bahkan di aspal basah pun masih aman. Kalau yang ada tanahnya dikit-dikit masih aman banget. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel banget. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya panjang tapi nggak panjang-panjang banget ya umur outsole dari sepatu ini. Tapi kalau misalnya ditebelin lagi rubbernya itu bakal berat. Jadi pas banget sih menurut saya kalau berapa jauhnya sebenarnya tetap tergantung dari penggunaan kita atau cara lari kita juga sangat mempengaruhi umur outsole dari sepatu ini. Tapi kalau perkiraan saya sih sampai 400-500an kilometer masih aman banget. Saya nggak nyangka sepatu lari lokal di kategori daily trainer sudah ada yang secanggih ini. Ini harganya kelewat murah ya kalau menurut saya. Jadi kalau penasaran harganya berapa langsung cek aja. Untuk linknya saya kasih di deskripsi. Cuman perkembangan sepatu lari lokal udah makin gila sih. Bener-bener bisa menyaingi. Bahkan menurut saya ini banyak banget sepatu daily trainer yang merek luar di kalahin sama sepatu ini loh. Ini bakal berpotensi banget menjadi daily trainer favorit saya di 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Orthos 8 Hyperglide 2.0 Special Edition. Tapi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar minyak lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.